Akhidah itu adalah kepercayaan yang murni, tidak terkontaminasi oleh lainnya Kita tidak tahu apa yang kita percayai, maka akhidah kita, kepercayaan kita itu bisa terkontaminasi, malah bisa jadi goyang Motor-motor kreditan, mobil-mobil kreditan, supir grep bingung, coba supir grep akat ini Akhidah seorang muslim mengatakan, tidak boleh kita, gampang memponis, gampang menuduh, tidak boleh Karena bisa jadi apa yang kita lihat, Niki, tidak sesuai dengan kenyataannya Buruknya, mohon maaf Niki, seriuk dengan bergandengat, wah ini Tuan Hulu, Nima Berayaan itu, anggah wiknya, dan mungkin ini semina, kan masih bajak, siapa tahu saya ini nak kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah Tokoh masyarakat Tokoh pemuda Tokoh adat Pengurus masjid Musyullah Majlis ta'lim Singkatna Bapak-bapak Ibu-ibu Saudara-saudari Jamaah pengajian InsyaAllah Selaputaniki Berkah rahmah oleh disidak Allah Subhanahu wa ta'ala Syukur Alhamdulillah Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Atas segala limpah karunia Natipal kita Sehingga Kembali pada malam hari Niki Kita bisa berjumpa Berkumpul di Majlis kebanggaan kita Niki Dalam rangka Kita Saling mengingatkan Dalam rangka Kita menambah Wawasan kita Mudah-mudahan Dengan bertambahnya ilmu Dan bertambahnya Wawasan kita Niki Hidayah pun juga Bertambah Salawat serta salam Jangan lupa Tahadiah Tipak junjungan Baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma Shulli Wasallim Wabarik Alayhi Si jari Tauladanta Si jari Ikutanta Dalam Semua Aspek Kehidupan Baik Ibadah Hubungan kita Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitupun Mu'amalah Hubungan kita Dengan sesama Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Kita mendapatkan Berkah Kebahagiaan Non jua Ketika Kita Ditimpa Oleh Musibah Ujian Dan cobaan Beliulah Tauladant Kita Ikutan Kita Bapak Bapak Ibu Ibu Jamah Pengajian Yang dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Tadi yang disampaikan Oleh Pak Musanib Oleh MC Kita Takmir Kita Bahwa pada Kesempatan Niki Kita akan Berbicara Tentang Akidah Dan Akhlak Mungkin Anak-anak Sekolah Tidak Asing Dengan Akidah Dan Akhlak Niki Mudah-mudahan Kita juga Yang Walaupun Tidak Sekolah Akrab Juga Dengan Sebutan Akidah Dan Akhlak Sebab Tunas Arak Dik Liantara Itan Niki Sik Dik Tawah Dengar Dengan Nyebut Akidah Arak Dik InsyaAllah Semua kita Sering Nyebut Akidah Mantapkan Akidah Kita Jangan Sampai Akidah Kita Terganggu Sering Kita Dengar Ucapan Ucapan Seperti Niki Nah Untuk Tazkira Untuk Mengingatkan Merefres Kembali Karena Yang yakin Pelunggu Sudah tahu Apa sih Akidah Apa sih Itu Akhlak Untuk Merefres Supaya Urutannya Benar Yang Kembali Sedikit Menyampaikan Kepada Kita Mahua Akidah Apa Si Akidah Itu Akidah Niki Secara Garis Besarnya Bapak Bapak Ibu Ibu Tiang Adalah Kepercayaan Yang Murni Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Niki Nato'a Akidah Secara Galis Besarnya Insya Allah Nanti Akan Kita Pelan Pelan Urai Dia Akidah Niki Bukan Sekedar Percaya Tetapi Akidah Itu Adalah Kepercayaan Yang Murni Tidak Terkontaminasi Oleh Lainnya Menyangkut Keimanan Kita Menyangkut Keimanan Seseorang Yang Sebagaimana Kita Maklum Bahwa Keimanan Kita Niki Menyangkut Enam Yang Kota Sebut Dengan Rukut Iman Mohon maaf Tidak Ngenuk Enam Lagu Iman Tidak Ngeni Kanet Yang Mungkin Ngenuk Kan Nah Jadi Akidah Keimanan Kita Niki Menyangkut Enam Perkara Perkara Itu Menyangkut Satu Kepercayaan Yang Murni Keimanan Yang Mantap Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Niki Yang Pernama Percaya Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sebenar Benar Percaya Itulah Sebabnya Bapak Bapak Ibu Ibu Tiang Perlunya Kita Belajar Ilmu Tauhid Perlunya Kita Belajar Ilmu Usul Perlunya Kita Belajar Ilmu Kalam Oke Macem-macem Namanya Arak Nyebutnya Dengan Pelajaran Tauhid Arak Nyebutnya Dengan Pelajaran Usul Yang Berbicara Tentang Ketuhanan Berbicara Tentang Sifat Allah Subhanahu Wata'ala Karena Akan Semakin Mantap Akidah Kita Akan Semakin Mantap Kepercayaan Kita Bapak Bapak Ibu Ibu Tiang Ketika Kita Memiliki Pengetahuan Tentang Hal Itu Amun Dek Tepat Yang Pengetahuan Tentang Itu Hanya Sekedar Kita Tahu Akidah Adalah Kepercayaan Yang Murni Tapi Kita Tidak Tahu Apa Yang Kita Percayai Maka Akidah Kita Kepercayaan Kita Bisa Terkontaminasi Malah Bisa Jadi Goyah Maka Kepercayaan Tentang Ingin Berubah Semisal Contoh Bapak Bapak Ibu Ibu Tiang Yang Sering Menggoyahkan Akidah Yang Sulit Kita Memisahkan Apakah Ini Akidahnya Kuat Atau Akidahnya Sudah Goyah Niki Ketika Kita Ditimpa Oleh Sesuatu Yang Tidak Menyenangkan Ketika Kita Ditimpa Oleh Sesuatu Yang Tidak Mengenakkan Ketika Kita Ditimpa Oleh Sesuatu Yang Menyakitkan Contohnya Sesuatu Yang Tidak Menyenangkan Atau Menyakitkan Niki Banyak Contohnya Tetapi Yang Bacakan Satu Ayat Yang InsyaAllah Ayat Niki Menghimpun Dari Banyaknya Yang Ketidak Nyamanan Niki A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berpirman Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sungguh Benar Benar Akan Saya Uji Kalian Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kami Aku Akan Benar-benar Menguji Kalian Bishai'in Dengan Sesuatu Apa Contohnya Sesuatu Sesuatu Niki Minal Khaw Kita Akan Diuji Oleh Ketakutan Bukan Hanya Mohon Maaf Kita Diuji Apakah Kita Siap Tidak Siap Dengan Ketakutan Niki Tetapi Kita Juga Akan Diuji Sampai Sejauh Mana Kekuatan Akidah Kita Kira-kira Arak Diantara Kita Niki Yang Tidak Punya Rasa Takut Coba Angkat Tangan Jadi Semua Kita Punya Rasa Takut Ada Orang Yang Takut Sama Istri Coba Yang Takut Istri Yang Ketangan Ada Orang Yang Takut Dihukum Kalau Terlambat Ke Sekolah Ada Orang Yang Takut Dignal Aku Takut Memilih Aku Ini Yang Yang Pertama Kita Diuji Bishai Imin Al-Khaw Wal-Ju' Yang Kedua Kita Akan Diuji Dengan Kelaparan Miskin Dik Nelaku Dagangan Udah Kita Duit Begoreng Tau-tau Darat Dengan Beli Wah Lui Miya Es Mambut Musim Hujan Padahal Dagang Sindik Nawa Rugi Niki Dagang Es Yang Ngombe Cair Doang Dagang S Rugi Yang Ngombe Cair Laku Ndek Laku Cair Es Cair Niki Yang Kedua Kita Diuji Oleh Juk Kelaparan Kemiskinan Sulit Meta Pegawian Dan Niki Adalah Hal-hal Yang Bisa Mengganggu Kepercayaan Kita Mengganggu Akidah Kita Wanak Seminal Amwal Dan Kekurangan Harta Gara-gara Rubin Gempa Ruak Bali Gara-gara Pandemi Bangkrut Usaha Pariwisata Wah Baik Istilahnya Beli Kendaraan Motor Untuk Lalu Lalang Para Pena Wisatawan Tau-tau Dengan Dik Kanggu Ketuk Keting Bangkrut Cicilan Motor Bingung Bum B Yang Jatuh Tempu B Yang Temete Angen Motor Motor Kreditan Mobil Mobil Kreditan Supir Grab Bingung Coba Supir Grab Pak Ketima Nah Ini Bisa Mengganggu Akidah Juga Bapak Bapak Wal Ampus Kekurangan Atau Kehilangan Nyawa Ditinggal Mati Oleh Pasangan Ditinggal Mati Oleh Anak Keturunan Ditinggal Mati Oleh Orang Tua Ditinggal Mati Oleh Orang Yang Kita Cintai Ini Bagian Dari Ujian Yang Bisa Mengganggu Akidah Kita Wat Tamarot Gagal Panen Tumbuh Tumbuhan Buah Buahan Berpuluh Pulu Are Berhektare Malah Padi Musim Hujan Angin Buat Rebak Sepat Buat Mumbi Nah Ini Jangan Jangan Bikmanku Ngurah Bimbi Rubin Kota Sautah Darah Satu ketiga Ini Bapak Ibu Ibu Tiang Ini Terkait Dengan Akidah Tiang Sempat Datang Ke Sopo Panti Sama Keluarga Waktu Niki Bukan Panti Yang Yang Mewah Mewah Panti Lengi Lengi Wah Niki Karena Mara Leng Dengan Bijak Niki Bahagia Itu Sederhana Tiang Selalu Bilang Sama Keluarga Sama Istri Tiang Bahagia Itu Sederhana Kita Bisa Ciptakan Kebahagiaan Kita Masing Masing Nggak Usah Kita Lihat Orang Naik Mobil Orang Makan Di Restoran Bahagia Lihat Aku Mara Lalu Kalau Itu Ukuran Kebahagiaan Kita Kita Bahagiaan Kita Parat Bahagia Kenapa Dia Makan Restoran Dia Kutai Mobil Padahal Belum Tentu Orang Yang Naik Mobil Makan Di Restoran Itu Dia Bahagia Belum Tentu Siapa Tahu Niki Susah Mara Seberuk Gara Gara Pandemi Dinar Muatan Motor Duit Paksanya Duna Kan Diskusi Restoran Kan Ini Susah Lalu Kita Ngita Nyeri Langan Luar Parant Bahagia Iya Si Nyeri Kita Langan Dalam Bahagia Bapak Iya Ngita Itu Parant Itu Bahagia Bahagia Bapak Entah Kacang Doang Dagangan Paling Paling Modalnya Satu Seribu Mau Terus Berdagang Satu Selai Wah Bebati Selai Bahagia Bapak Iya Parant Itu Bahagia Iya Bahagia Bapak Belum Tentu Orang Kita Lihat Niki Pakai Mobil Mewah Makan Di Restoran Niki Bahagia Karena Bahagia Niki Kita Yang Ciptakan Salah Satu Caranya Adalah Bersyukur Dengan Bersyukur Kita Akan Bahagia Bukan Karena Bahagia Lalu Kita Bersyukur Tapi Syukur Itu Akan Memberikan Rasa Kebahagiaan Kepada Diri Kita Cenggung Baipun Kondisi Kita Dagang Kaca Bahagia Karena Syukur Bersempeda Bahagia Karena Syukur Syukur Saya punya Sepeda Di sebelah Kita Ada Dengan Dempang Syukur Aku tahu Bergoyang Ini Bapak Dempang Si Dempang Bahagia Bahagia Syukur Syukur Aku Dempang Saya Enggak Rubin Harap Bapak Struk Kita Muit Karena Bersyukur Yang Struk Bahagia Karena Bersyukur Syukur Struk Lepasih Kuidup Rubin Pak Mau Mati Syukur Buat Kita Jadi Bahagia Yang Pena Lanjutan Ayat Nabilina Wabashiris Sobirin Kasilah Kabar Bahagia Kepada Orang Yang Bersabar Siapa Yang Bilang Kasih Kabar Bahagia Ini Allah Allah Yang Berintahkan Wabashiris Sobirin Kasih Kabar Bahagia Sama Orang Orang Yang Sabar Orang Sabar Yang Gimana Itu Yang Satu Dapat Ujian Dia Bangkrut Dapat Ujian Dia Takut Dapat Ujian Tak Bisa Kemana Mana Dapat Ujian Gagal Nyari Pekerjaan Dapat Ujian Rubin Wah Ujian Akhir Lagu Nelulus Dapat Ujian Mau Panen Tapi Gagal Dapat Ujian Wah Lelah Lelah Beli Beraneka Ragam Bermodal Untuk Bisnis Tetapi Pandemi Kasih Mereka Kabar Bahagia Kalau Mereka Bersabar Gimana Ukuran Sabarnya Saya Kasih Dia Saya Hibur Dia Kata Allah Kasih Kabar Bahagia Bagi Orang Sabar Angkat Sabar Angkat Ngombe Angkunku Sabar Kadang Kadang Dengan Menul Menjab Bapak Sabar Sabar Sida Mola Nganu Sabar Aran Jaksida Bangkrut Itu si bangkrut Yang ngombe Angkunku Sabar Kalau bertanya Ngombe Angkunku Sabar Ini kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sabar Itu mana Gimana Cara Saya Sabar Kata Allah Kalau Kalau Kamu Mau Sabar Alladzina Iza Asobat Hum Musibah Qolun Inna Lillah Wa Inna Ilayhi Roji Inilah Akidah Bapak Bapak Ibu Kasih Kabar Bahagia Kepada Orang Yang Bersabar Itu Ketika Kita Suruh Dia Sabar Nanya Dia Bangkunku Sabar Gimana Cara Saya Bersabar Saya Bangkrut Cicilan Saya Ini Gimana Tempo Lima Segulangku Mobil Dari Penumpang Sikit Sikit Kata Allah Kalau Kamu Ditimpa Dengan Yang Sekarang Kamu Alami Ini Allah Bila Katakan Inna Lillah Wa Inna Ilahi Roji Sesungguhnya Semuanya Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sesungguhnya Semuanya Datangnya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semuanya Akan Kembali Maka Hak Allah Kapan Saja Dia Ngambilnya Inilah Namanya Akidah Jangan Sampai Nanti Ketika Kita Ditimpa Oleh Niki Goyang Akidah Kita Berubah Arak Dengan Kecelakaan Arak Dengan Kecelakaan Wah Ini Gara-gara Rubin Montor Ik-ik Di mana Pandi Montor Di mana Gorokan Arak Dengan Bangun Balik Trik Ini Trik Rubin Di mana Gorok Jadi Ketika Kita Mengkait Kaitkannya Dengan Sesuatu Itulah Yang Namanya Syirik Masalah Kematian Niki Bapak Bapak Ibu Ibu Tiang Dendara Dengan Baudin Mati Illa Biiznillah Kecuali Karena Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kitab Muajjala Dan Niki Sudah Tercatat Jauh Sebelum Kita Ada Di Dunia Niki Itulah Itulah Yang Namanya Akidah Nah Kembali Ke cerita Tadi Waktu Tiang Duduk Duduk Sama Keluarga Ini Di Panti Tiba-tiba Tiang Lihat Arak Dengan Niki Nyolet Nyoletan Darak Lik Sampan Sambil Jauh Nabi Kambut Lik Kambut Niki Kambut Niki Walau Alam Nabi Lik Kambut Niki Yang penting Subul Asep Apakah Kau Menyak Arana Nabi Sambil Nyolet Nyodara Lek Anak Niki Lus Pantok Pantok Nabi Sampan Niki Lek Cemper Hati Bapak Singelah Niki Bekerem Baju Takwa Nopo Bekerem Baju Takwa Nopo Lagut Yang Perhatikan Karena Ini Akhlak Nah Karena Amt Jabaran Akhidat Akhlak Niki Lima Teluh Empat Kali Pertemuan Belum Selesai Harus Satu Semester Satu Semester Akhidat Akhlak Niki Tuan Kanak Kanak San Kanak Is Niki Berutama Klas Selesai Akhidat Akhlak Bu Akhidat Sampai Lima Selesai Bak Najus Niki Buku Niki Nah Niki Akhlak Jadi kita Kayakkan Dia sedikit Begitu Tia melihat Bapak Niki Apa Dibenak Tia Bukan Tia Ngatakan Eh Bapak Niki Tia Tia Akhlak Ketika Kita melihat Sesuatu Atau Orang Yang Tidak Sesuai Dengan Kita Jangan Cepat Memponis Oh Ya Sirik Bapak Nih Oh Ya Dengki Bapak Nih Ya Pelit Bapak Nih Tapi Apa Dibenak Tia Nah Menarik Ini untuk Tau Wancarain Bapak Niling Tia Apa Kira Kira Motivasinya Melakukan Ini Dan Dia uju Uju Tenggu Sirik Wah Nih Pak Nereka Tau Nih Nih Bejagura Cari Yang Dan Itu Bukan Akhlak Seorang Muslim Akhlak Muslim Selalu Khusnuzok Jampir Iseng Makin Sejauh Karena Harusnya Berkaitan Nih Cerita Tentang Akhidah Dan Akhlak Nih Karena Akhlak Seorang Muslim Mengatakan Tidak Boleh Kita Gampang Memponis Gampang Menuduh Tidak Boleh Karena Bisa Jadi Apa Yang Kita Lihat Nih Tidak Sesuai Dengan Kenyataannya Buruknya Mohon maaf Niki Seriuk Dengan Begandeng Wah Nih Tuan Guru Nima Berayana Anggah Wikna Mungkin Seninak Kan Masih Bajak Siapa Tahu Seninak Kedua Jangan Tapi Harus Klarifikasi Dulu Makanya Al-Quran Mengatakan Kalau Ada Informasi Kalau Ada Sesuatu Yang Kita Lihat Yang Kita Ragu Ragu Maka Klarifikasi Ada Ceritanya Niki Terkait Dengan Tadi Husnuzo Niki Tapi Tidak Tutup Cerita Niki Mereka Mengembang Tidak Tutup Jema Terlanjutan Jadi Akhirnya Tidak Perhatikan Dulu Bapak Niki Dari Tampangnya Ustadz Tapi Ada Darah Ada Aset Ada Kambun Lalu Mukul Mukul Sampannya Tentu Seolah-olah Ada yang Dia bisiki Yang Ngerti Badi Sampan Film-film Kartun Begitu Selesai Langsung Dia Ambil Air Mineral Assalamualaikum Karena Dia melihat Yang asing Mungkin Assalamualaikum Pandangannya Seperti itu Tapi Alat Alat Muslim Walaupun Nerima Seperti itu Jangan Milu Bapak Misogol Silah Niki Nginem Julu Dia bilang Seperti itu Terima kasih Peligi Hilangan Riki Pak Terakhiri Atau Terlanjutan Niki Nanti kita Lanjutan Pokok Niki Akhidat Alak Harus Satu Semester Supaya Mantap Akhidat Alak Niki Lalu Begitu Tiang Tanya 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 Kelihatan Sudah Akhidat Akhidat Baru Tiang Nanya Mohon Maaf Si Beruk Ini Kira-kira Ritual Nabi Eran Nah Tiang Bilang Seperti itu Oh Niki Ritual Betabi Setiap Betabi Permisi Oh Niki Ritual Betabi Leng Bapak Betabi Maksud Apa Kani Perahuni Baru Amun Langsung Melaut Perahuni Yang Dik Mantak Kenal Si Penguasa Lautan Anggap Nah Ini Pendatang Asing Maka Kalau Pendatang Asing Dateng Tinggal Kebancaran Doan Ya Yang Kota Lakukan Ritual Betabi Permisi Leng Penguasa Lautan Agar Neng Neganggu Sampan Niki Dengan Penjelasan Bapak Niki Ada Dua Sudut Kalau Kita Memandangnya Dari Sudut Yang Satu Maka Keliatannya Sirik Tapi Ketika Kita Pandang Dari Sudut Yang Berbeda Tidak Jatuhnya Sirik Yang Mana Yang Memandang Dengan Sudut Maka Jatuhnya Itu Adalah Sirik Dan Yang Mana Yang Kita Pandang Maka Itu Jatuhnya Tidak Sirik Insyaallah Kita Akan Sambung Pada Pertemuan Berikut Jadi Insyaallah Niki Sudah Mulai Kita Masuk Kepada Mempurai Dia Tidak Terlalu Lama Mudah Mudahan Kita Memiliki Pengetahuan Tentang Akidah Yang Mantap Dan Akhlak Yang Mulih Mulia Sekedar Niki Julung Sampaikan Ingatkan Kalau Tidak Datang Lagi Nanti Siapa Tidak Lupa Ingatkan Ingat Tuan Guru Lanjutkan Ceritaan Sampan Atas Segala Perhatian Atas Segala Kekurangan Adana Tawa Iyakum Ila Sabih Lil Falah Wal Muafiq Lakwami Turiq Masa